...menuju ke arah-arah ujung pulau. Dimana kem Alfa kali ini menjadi tujuan akhir dari pesawat PUBG Mobile Air kali ini ya. Iya betul. Kita bakal lihat. Pilatnya lagi pengen ke kem Alfa. Jangan pengalin isu, kita tonton bootcamp. Oh iya. Kita kawal dua-dua. Kita kawal dua-dua ya. Jadi kita fokus dulu nih ke bootcampnya. Kita lihat dulu bayang-bayang dari parasutnya. Morp, oke sudah terlihat ada di situ. Mki, BTR, itu ada yang lambang parasut merah juga terlihat bayang-bayangnya. Kita perhatikan kali ini, kita bakal full menyaksikan perang di bootcamp kali ini. Skor dua-dua sementara untuk kedua tim masing-masing. Kita bakal lihat kali ini apakah BTR atau apakah Morp yang bakal menang kali ini. Tidak ada pengalian isu, langsung to the point. Tema-tembakan mulai terdengar antara microboy yang sudah menembak M6 ini ya. Mulai muter-muter dalam rumah, kiri kanan, mencari informasi, step di mana-mana sudah terdengar. Tinggal saling menemukannya posisi di mana. Ya, betul sekali. Ini adalah TDM versi bootcamp Sunhawk ya teman-teman semua bisa dilihat di sini. Lalu kita mulai di spray down dari satu player. Microboy nampaknya hampir saja terjatuh tapi keluar dari jendela. Satu player dari Morp. Dua-duanya sekarat, dua-duanya saya yang trading. Tapi tidak akan ada yang tumbang. Kita bakal lihat kali ini dipergerakan dua tim tampaknya. Ada yang hot step juga, nomor sih. Dengan pergerakan yang saat ini. Itu sebelahan. Iya, sebelahan. Dia nggak mau sampai sering melihat bom di kokang, mulai dilempar. Belum ada yang tumbang kali ini dari kedua tim yang sedang bertanding TDM versi greget. Betul. TDM di Sunhawk. Dan bahkan minim sekali armor dengan helm mereka pada kali ini juga mulai terlihat dari Morp. Masih berada dari sisi kiri dan dari Bigetron sisi kanan. Main TDM memanglah epic. Tepernah nggak lho? Main TDM di PMPL. Iya, 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 iya. Terus ada lagunya. Dan sementara masih dilihat di sini Ryzen sudah menggunakan barrel-nya juga. Ini cukup enak banget. Sudah dapet barrel. Ada tadi yang pakai shotgun juga, Frenzy. Gue sempat lihat. Frenzy pasti masih berusaha untuk mencari-cari lebih lagi. Dan sedikit terhenti temponya. Karena mereka masih berusaha untuk mendapatkan informasi. Betul. Lagi ngelock nih mereka. Lagi ngelock. Berbeda dengan kemarin. Kemarin tuh Luxie ngebuka di bangunan ujung. Untuk coba ngebuka vision kali ini dari Luxie. Di stick sama temen-temen ya. Fokus untuk ngebuka temen-temen ya. Jangan sampai ada yang kenock dan KN. Tampaknya dari Morph mereka lebih padat ya mainnya. Mereka lebih nempel. Dimana set apa ya? 2-1-1. Untuk BTR mereka nyebar. Masing-masing memegang angle mereka sendiri. Ya betul sekali. Bahkan ada yang di lantai satu juga ya. Micro Boy di depan sana mulai terlihat juga. Zuxie masih berusaha untuk mendapatkan informasi. Step-stepnya kiri, kanan, atas, bawah. Dicari terus. Tapi player dari Bigatron sudah mulai keluar. Wah Thompson kali ini. Mulai dipegang berusaha untuk mendapatkan angle shoot-nya dari bawah. Kalau kelihatan kepala ini pasti menjadi informasi. Tapi granat dari Micro Boy akankah meledak? Eh nggak jadi. Dia harus berhala di kawal tangannya sampai kelihatan. Itu bisa ketembak. Dan Zai kayaknya tahu deh ada posisi Micro Boy di bawah. Ya. Dan lagi-lagi dicoba percubaan yang kedua. Tuh siapa ada bom. Cekling. Zai mundur. Ya berarti kelihatan ya. Atau dia tahu kurang lebih posisi di mana. Dari suara yang terdengar kan. Betul. Dan sedikit terhenti nampaknya. Tapi masih panas. Karena mereka semua masih butuh poin juga. Nggak ada yang mau kalah dari bootcamp ini. Ini pertarungan antara apa ya. Pride juga ya pastinya. Morph kan dari dulu di bootcamp. Masa iya sih? Diambil gitu sama Bigatron. Pengen juga. Dan sementara kita lihat. Masih menunggu. Masih ada yang ngepron juga. Oke. Bakal ada yang joget nggak ya? Gue sih nungguin ada yang joget aja. Betul. Tapi kita bakal dipergerakan juga pelan-pelan. Dari pergerakan tim BTR. Tampaknya mereka juga nggak terlalu terburu-buru. Karena kan mengingat bootcamp berada di tengah-tengah zona. Yang perlu diperhatikan adalah tim-tim yang mungkin menunggu momen. Morph dan juga BTR sering ngeknock. Disamperin. Betul. Kayak Nara kemarin. Kemarin Nara. Sebelumnya ada 69 juga. Mengganggu. Si Vial nyuri kill-kill dari Morph. Rebutin kill dari BTR juga. So kita menanti ya. Apakah akan ada pengganggu-pengganggu yang ingin mengawal. Tapi sedikit terlalu rusuh mengawalnya. Kawalannya rusuh ya. Tapi kalau ini dari Bigetron. Mereka udah keluar. Mereka udah keluar dari gedung Y ini. Bahkan mereka sudah mulai memencar lebih jauh lagi. Mungkin berusaha untuk nggak mau nyanyain waktu gitu loh. Kalau nahan kelamaan kan sia-sia juga. Mereka masih butuh utility juga. Masih butuh peluru yang lebih banyak lagi. Bahkan ini hampir semua player Bigetron. Kayaknya pake Thompson deh. Tadi Luxie. Zuxie. Kayaknya emang OP sih. Karena FireRed atau peluru yang dinaikin ya. Gue lupa antara kedua itu. Antara peluru nyampe lebih cepat. Atau FireRed yang dinaikin. Pokoknya lebih sakit. Karena peluru lebih cepat nyampe. Lalu scope bisa kepasang. Scope bisa dicolok. Betul. Tapi nggak bisa kali-kalian. Ya hanya holograph sama Red Dot ya berarti. Berarti kayak Uzi. Kayak Uzi. Jadi makannya sekarang dengan 50 peluru. DP aja kalah gitu. DP kalah. Bojarak dekat tadi memang OP banget nih Thompson baru ya. Betul banget. DP juga FireRednya lebih lambat sedikit kan ya. Betul. Berat dia DP. Dan oke masih sama di sini. Dan di sisi lain pun nggak ada threat knock yang terjadi. Karena ada titik killing feedsnya. Damai, nyaman, aman. Bahkan kalau misalkan sebenarnya dari circle-nya sendiri pun mengarah ke arah pulau selatan. Kita bakal kenin dari pergerakan juga tim Morph ya. Mereka tampaknya masih nge-hold di bangunan Y. Dan BTR sudah menguasai ujung-ujung dari bootcamp. Menghalangi pergerakan Morph untuk keluar dari bootcamp dengan nyaman. Jadi di-lock sekarang posisinya. Udah nggak mau kelamaan di dalam. Bahkan Zook sih mengambil area yang paling jauh. Jadi visionnya lebar. Nggak cuma dari satu sisi atau satu sudut pandang. Dan ini kalau begini ceritanya Morph juga susah mau keluar. Tapi dari Morph sendiri mereka, kalau pilihan gue ya, kalau menurut gue harusnya nabrak ke sisi. Mereka cari informasi di mana BTR berada, nabrak ke sisi tersebut. Abisin dulu BTR-nya, jangan sampai mereka keluar dari backstab dari belakang. Tapi kita ngomong backstab. Sudah ada yang lagi nge-pron, sudah ada yang nembak. Langsung keluar juga cacing dari tanah. Debs menyebabkan satu korban dari cacing gaming dia. Ya, betul sekali. Kings dari Red Rocket harus terkena backstab yang sangat sakit dan langsung pulang begitu saja. Oke, masih di tempat yang sama. Tapi ternyata di sisi lain, RRQ akan bertemu dengan Siren. Sudah terjadi, tembak-menembak sempat terlihat di area Killing Fits-nya juga. Betul, langsung ke pick-off juga tadi ya, Anthem. Dia pulang angkara lobby dan menjadi korban kedua pada game kali ini. Betul sekali. Dan ini juga bisa sih, BTR itu kayak pura-pura menjauh gitu nggak sih? Kayak biar, oh udah nggak ada, udah nggak ada orang di bootcamp. Udah clear, udah clear. Terus pas keluar, ditangkep. Tapi ya baik lagi sih, emang kalau di sana kan mainnya kan tangkep-tangkepan. Karena rumputan tebal, perbukitan juga. Semua tim itu akan, kalau ketika berjalan itu berhati-hati banget. Pencek semua batu, di balik batu pun dicek. Takut ada orang ngempet di balik batu. Karena banyak kejadian, orang ngempet di balik batu. Nggak ketahuan. Iya, ada player di balik batu. Sering banget terjadi. Sama ini sih, kalau misalkan kamu dapet gilisut, itu udah parah banget. Gilisut, terus dicopot, tasnya, oh udah, cosplay. Iya, cosplay jadi lumut ya? Sayur kol, oh nggak. Tergantung. Tergantung motifnya apa? Oke. Kalau yang hijau yang tebal, lumut kan? Oke, tebal, lumut. Iya, kalau ada rongga-rongga dikit, ternyata sayur kol. Sayur kol. Tergantung, tergantung. Yang penting sama-sama hijau dan menggumpal gitu ya? Iya, betul. Oke, dan lagi-lagi ini sunhawk yang ada. Kayaknya kalau misalkan circle, eh sorry, map kecil itu jadi lebih pasif nggak sih? Karena mungkin mereka menghindari fight atau dapat kompaun nunggu aja. Lebih tepatnya, mereka lagi menunggu momen sih. Karena kan baik-lagi sunhawk itu zona pertama keduanya dan seterus itu agak lambat. Karena nggak dipercepat dibanding dengan Erangel dan juga Miramar. Jadi memang temponya agak lebih lambat karena nggak ada keharusan untuk mereka bertemu. Nggak ada keharusan untuk mereka pindah cepat-cepat. Ya, yang penting mereka bisa dapetin posisi nyaman dan ada momentum. Nah, itu yang digunakan. Dan sementara kita lihat juga tadi Bubu sudah mulai bergerak perlahan dengan pancinya. Mungkin akan mengecek dulu kompon yang ini. Wah, terlihat kepala. Satu player tapi jump shoot dari Hans langsung saja menumbangkan seorang Bubu. Langsung ditumbangkan. Kita bakal diperkenalkan dari anggota Geek lain yang sudah mulai nge-backup. Seorang Bubu yang tadi ngebuka jalan. Smoke dilempar, granat juga dilempar. Deadmoss dilontarkan. Granat dari jarak jauh banget. Tapi Bubu bakal diperlengkan oleh seorang boneng. Tinggal misalkan tiga pemain dari tim Geek Fam. Betul sekali. Niatnya mau nembak duluan tapi ternyata Bubu yang tertembak. Dan sementara kita lihat dari Triksy masih memberikan pressure dengan granat-granat yang ada. 69 berusaha untuk mengamankan kompon ini. Tapi sementara kita lihat dari Geek. Mereka nggak terlalu maju lagi. Bisa dilihat dari minimap. Mereka diem saja. Nggak mau ngambil resiko lah. Nggak mau ngambil resiko betul. Mereka nggak mau terlalu buru-buru juga untuk keluar. Nggak mau terlalu membuka informasi terlalu banyak. Karena dalam posisi high ground ke low ground. Memang high ground diuntungkan. Tapi kalau mereka nge-push dengan terbuka. Malah bisa berbanding terbalik. Meskipun Geek Fam di bawah. Meskipun Geek Fam kurang anggota. Bisa tumbang mereka. Betul sekali. Dan 69 masih tetap berusaha untuk melemparkan granat-granat. Seenggaknya biar dapet informasi. Ada nggak ya orang di depan sana. Dan Datmosh sebagai scouter dari Geek. Juga sudah berada di belakang batu. Masih nungguin aja pergerakan. Nungguin momentum bisa jadi. Sementara dua anggotanya berada di kampon bawah. Dari tim 21 juga bakal ketemu dengan tim Alter Ego kali ini. Di daerah Camp Charlie harusnya. Betul. Camp Charlie. Perang. Kayaknya 21 tahu deh. Bahwa Alter Ego ini suka nge-split. Maka mereka tabrakin Camp Charlie. Sebelum tim Alter Ego bisa ngumpul dulu. Tapi ternyata 21 malah ketangkap oleh Badru. Dipik off dan menjadikan kondisi tiga lawan dua. Dimana mereka requiem. Kan healing dari jarak jauh. Requiemnya sudah kembali ke lo. Berarti posisinya tiga lawan tiga sekarang. Smith yang healing. Smith yang healing. Sayang banget Smith yang healing padahal ya. Padahal itu AIM Star ya. AIM Star ya betul. Tampaknya dari sisa dua anggota mereka yang berada di daerah Camp Charlie. Bakal langsung di rush oleh tiga anggota dari tim 21. Badru bahal ke pick off. Langsung penok dua player. Dan hanya menyisakan seorang Smith untuk melakukan healing. Oke. Berarti ini bisa dibilang. Yaudah kayak tumbalin aja temen-temennya. Yang penting temen gue selamat di belakang nge-heal ya. Betul. Dan BTR juga bakal langsung pergi. Dan tampaknya pengawal kita akan berakhir di sini. Dua-dua tetap untuk kedua tim. Gue gak akan menghitung ini Morphin menang ya. Karena mengusir BTR. Enggak. Enggak. Tetap dua-dua. Karena dua-duanya masih selamat. Betul. Kan kalau dihitung poin. Kalau benar-benar di eliminasi. Tapi Bang. Kan BTR keluar dari bootcamp yang masih terakhir di itu Morph. Enggak gitu ngitungnya. Enggak bisa ya. Ini kan pertarungan lelaki sejati. Betul. Tapi enggak ngitung-ngitungnya. Karena balik lagi kedua tim ini kan harusnya fight. Tapi mereka keduanya malah hot-hotan. Kabur yaudah. Kita enggak hitung sebagai fight kali ini. Hanya sharing compound. Sharing compound terjadi di bootcamp. Tapi di painan juga terjadi sharing compound 69. Yang tadi sempat bertemu dengan Geek. Nampaknya akan bertemu juga dengan Lufrey. Lufrey masih berada di compound yang mereka punya. Masih berada di drop zone yang dari awal. Wah kelihatan lagi kepalanya. Dispray sedikit. Tapi masih bisa survive. Betul. Apakah dari Lufrey tidak senang ada yang datang ke arah compound dia. Bakal ngasih dimanjutnya juga di mereka rollis. Menjadi ujung tombak dari tim Lufrey. Tapi anggota 69 sudah follow up juga. Sudah datang semua kali ini. Tiga orang langsung mengisi bangunan. Di daerah painan. Betul sekali. Tiga orang sudah mulai menyisir satu rumah. Dan satunya lagi berada di luar ya harusnya. Hans sudah mulai masuk juga ke dalam. Mendapatkan informasi yang banyak sekali. Pastinya dari Lufrey. Oke rumah dari Lufrey mulai ditabrakin. Dan masih menggocek-gocek juga dari Hans. Seenggaknya dapat informasi. Tadi ada satu player di arah belakang broken wall. Betul. Kita bakal lihat dari tim Lufrey juga kali ini. Lagi berusaha mencari informasi tambahan. Muter-muter di daerah kompon mereka. Kekuasaan mereka masih lebih luas dibanding tim 69. Karena mereka menguasai painan dari awal. Betul sekali. Bahkan mereka juga melakukan split. Ada yang nyebrang. Satu player dari Lufrey. Wah benar-benar nyebrang persis di depan area dari 69. Ini 69 posisi di jepit. Ada Crowleys di seberang. Dan tiga temannya lagi dari Lufrey. Menjaga di kompleks sebelah. Tadi ada aimbot kenok blue zone. Aimbot itu point ya? Point. Ini baru zona kedua. Apa yang terjadi dengan tim point? Point. Dia kenok blue zone. Apa yang terjadi? Di map gue, aimbot itu ketinggalan di belakang. Oke. Sesuatu yang terjadi dengan aimbot. Gue gak tahu itu apaan. Tapi dia kenok oleh blue zone kedua. Ini sedikit tidak masuk akal. Oke. Sedikit berita sedih ya nampaknya untuk Voin. Karena sudah kehilangan satu player-nya. Betul. Kenok oleh blue zone kedua. Betul. Ya kita gak tahu. Ya begitulah. Oke. Mungkin adem kali di blue zone. Jadi yaudah lah. Gak mau main bang disini aja bang. Oh iya. Kalau kata-kata gamer jaman dulu ya. Mungkin dia lelah. Mungkin dia. Oke. Tapi Poin harus berjuang dengan tiga pemain mereka. Poin akhirnya yang buat ketumbang juga oleh blue zone-nya. Soh tiga pemain master design dari tim Poin. Masih bisa juga. Ini baru awal-awal permainan. Harusnya mereka bisa nge-pressure tim-tim lain juga dengan tiga anggota mereka. Betul sekali. Dan bergeser kembali kameranya ke area Dranix. Sering banget nih Dranix. Kalau misalkan di Sunhawk mereka melakukan set up seperti ini. Dranix tadi FYI ya. Mereka pindah ke area kem alfa. Mengingat tidak ada tim era Wolf. Mereka musik kem alfa. Jadi mereka berada dari atas sekarang. Biasanya mereka dari area bawah. Biasanya mereka datang dari quarry. Oh iya betul. Biasanya mereka kalau lagi rotasi ketemunya sama alter ego. Kalau di Sunhawk. Betul. Karena kan mainnya itu mereka di daerah kampong. Kanan bawah. Betul sekali. Dan Pak Inan masih cukup damai. Belum ada yang melakukan pergerakan signifikan. Tapi seenggaknya tiga player dari Lufres sudah mulai melakukan penyeberangan juga. Enggak berlama-lama di kompleks yang bersebelahan. Mungkin ini taktik yang baik juga ya. Jadi kalau ada sungai gitu susah juga kan ya kalau mau ngerush. Betul. Karena baik lagi ada di sungai di daerah Sunhawk ya. Enggak sungai itu bisa nyelemin. Ada juga bagian sungai yang lu sampai tengah baru nyelem. Jadi lu lompat-lompat di sungai gitu. Itu lu nembak susah. Lu mau cover gak bisa. Lu ngapain-ngapain gak bisa ya itu bakal ya dalam singkat meninggoy gitu. Nembakin orang lain. Betul. Makanya mungkin dari sini si Lufres lebih memilih. Yaudah deh biar ada sungai aja yang halangin pergerakan dari si 69. Betul. Biar sungai aja yang menghalangi. Jangan hal yang lain ya. Tapi kita bakal ada tim Lufres tampaknya masih mengunci juga ke bagian 69. Dimana mereka berada tepat di ujung luar dari Painan. Sekitarnya Lufres, tim-tim lain juga sudah mulai mendekat. Mengingat Lufres berada tepat di ujung zonanya kali ini. Harusnya tim-tim lain sudah menekat bukit-bukit Painan sih. Iya. Kayaknya Painan bakal rame sih. Soalnya tadi juga di luar zona ada banyak tim. Dan bahkan bootcamp masih menjadi pilihan untuk circle-nya. Ini nyaman banget sih buat Morph. Gak ada yang ngusik Morph. Betul. Betel sih yang paling enak menurut gue ya. Karena kita ada better kalau naik ke atas bukit. Naik ke atas bukitnya bootcamp. Oh iya bukit bootcamp ya. Itu bakal bener-bener kekuasaan mereka semua sih areanya. Iya, iya, iya. Jalur rotasi orang-orang juga ya. Bisa ngekat orang juga ngeliat dari atas. Dan kita bergeser ini area cave. Berarti Ararki udah cabut dari cave. Betul. Mereka meninggalkan area cave. Mereka pindah juga tadi ke arah. Mendekat di Painan. Dan akhirnya mereka kembali ke arah perbukitan. Tapi kita bakal lihat apakah Red Rocket kali ini bakal berhadapan dengan Voin atau tim Ararki yang tepat depan mereka. Red Rocket juga punya pilihan sih. Kalau mereka mau puter darat lakawi. Kalau mereka mau puter kanan terus sampai ujung mereka puter darat lakawi. Tapi waktu yang mereka butuhkan cukup banyak. Tapi ngomong-ngomong perang tampaknya Voin dan juga di Maraki sudah bertemu kali ini. Ditembak tirannya, ditumbangkan tirannya kali ini. Wow, ini Voin bisa bahaya banget sih. Ini Red Kwong sih udah mulai mendengar ada suara tembakan. Tadinya ke kanan. Belok, tiba-tiba belok nih. Nggak jadi. Nggak jadi. Eh ada tembakan cu. Dan bener aja. Haki melihat dengan mata hakinya di depan sana langsung ditumbangin juga. Tidak pulang ke Luby. Iya, tampaknya Voldemort terlalu terbuka. Kayaknya dia mau ngincer kotak ya tadi. Dia mau ngincer kotak malah ketembak dari jarak jauh. Ternyata greedy play dari soran Voldemort. Memakan korban kali ini ya. Iya. Pengen ngeluting ya tadi niatnya berarti. Pengen ngeluting. Oh Nerpeko dalam bahaya juga kali ini. Apakah Nerpeko bakal menjadi korban kedua. Dari pick-off-pick-off yang terjadi kali ini. Nerpeko bakal spray down. Dapatkan satu korban tambahan. Sementaraan kedua kali ini artiran. Tapi tampaknya Nerpeko tahu bahwa dia sedikit dalam bahaya kalau dia nge-pick kali ini. Iya betul sekali. Solo versus kotak nampaknya terjadi pada kali ini. Teman-teman masih terlalu jauh. Nerpeko masih berusaha untuk melemparkan granatnya. Dengan gaya nge-prone dari atas sniper tower. Akankah berhasil mendapatkan player-player dari Voin. Meledak jadi kembang api di atas. Betul. Tapi tampaknya dari tim ARAQ. Sudah mulai nge-pressure juga ke arah Voin. Lemparan bom langsung dihujani ke bawah juga. Dimana ledak-ledakan mulai berjatuhan kiri dan kanan ke arah. Voin tiran lumayan low. Lemparan Molly ditumpuk juga ke arah bawah. Tapi Voin harus bisa nge-revive seorang Debs. Iya berhasil untuk di-revive dan memilih untuk jalur kanan. Jalur yang sangat nyaman dan aman masih ketutup visionnya. Tapi ternyata ada Red Rocket di seberang bukit. Debs tertangkap dan menyisakan dua player aktif dari Voin. Iya setampaknya dari tim ARAQ juga menyadari bahwa ada tim Red Rocket di ujung. Dan langsung ke tema tembak. Zona pun sudah mulai mengikis beberapa anggota tim Red Rocket. Termasuk Kwan C. Ori kali ini yang udah mulai kena bluzan juga. Iya betul. Ini area kuari ini gak enak banget. Kelihatan dari mana-mana. Mau nyebrang kelihatan dari atas. Mau ke kiri juga ada. Dan kayaknya pergerakan dari Voin sedikit tertahan juga. Oh Geek Fam kali ini ya. Yang menahan pergerakan tim Red Rocket. Bakal bertemu depan-depanan. Haki bakal tumbang. Deadmosh bakal mendapatkan korban pertama dia. Kwan C. Ori bakal menghindari peluru juga. Dan Toms bakal menumbangkan Kwan C. Ori. Third party di third party di third partyin lagi. Ini fourth party-nya nih. Berarti ini fourth party ya. Oh berarti bukan cinta segitiga. Ini cinta trapezium kayaknya. Kotak ya. Cinta kotakan pasisi. Oh iya betul-betul. Oke dan nampaknya dari Red Rocket sudah mulai terbakar zona juga. Geek demikian juga sama aja. Ini sayang banget sih kalau fight di luar zona. Ini adalah momentum buat RRQ dan Voin untuk bergerak maju. Tapi mereka bisa ketemu lagi di depan. Ini bakal round the 2 sih mereka. Pasti round the 2. Ini bakal perang-perangan juga di mana Voin harus berlari. Kayaknya menghindari blue zone juga. RRQ juga sama. Tapi kalau kita pindah ke painan. Sudah ada 5 tim yang terpantau di drone kita ya. Ada NFT, 69, 21, si Rendain, dan juga Lover yang akhirnya meninggalkan daerah painan. Ya betul. Menuju ke arah safe zone yang berada di luar area bootcamp. BTR udah menguasai circle. Nah kita perhatikan juga ada beberapa member lain. Dari tim EVOS, dari tim VIKIM sudah mengisi area circle juga. Betul sekali. Tadi juga sempat terlihat playzone sudah mulai menumbangkan player-player yang ada di luar. Ini udah mulai sakit. Sementara dari NFT ada yang tumbang. Ditumbangkan oleh tim 69 Boneng. Ya kita bakal dari tim 69 juga bakal beradu di daerah painan. Masih ngehold area painan. Tapi zona sudah berjarak 400 meter nantinya ya. Ya ini kalau mereka semua keluar dari painan barengan. Ini juga fight terus nih. Udah kena zona, fight juga dilakukan. Dan ini akan merugikan. Dan sepertinya Alter Ego ketangkep berarti. Oke. Menjadi tim pertama yang harus pulang. Healernya ketangkep. Sabar yang bunuh siapa tadi ya? Tadi yang bunuh Sugar Retroken. Sugar bakal langsung kejar sih Smithnya. Bakal dihealing. Nah ini dia bakal ambil hilingan nih. Gantian. Lihat gue. Gue sekarang yang dokternya katanya. Dokter Sugar. Dokter Sugar. Dokter gula diabetes tau. Pokoknya kalau main Alter Ego ya. Lu ketemu orang yang lagi di Blue Zone. Lu matiin, lu bakal seneng. Wah healingnya buat gue semua. Iya bener-bener. Itu kayak treasure banget ya. Yang healing siapa? Eh yang ngumpulin siapa? Eh yang ngumpulin siapa? Yang healing siapa? Sayang banget tadi Smithnya harus dijadikan dokter. Karena Smith I'm Star dari Alter Ego. Dan akhirnya pada kali ini Bigger Turner akan bertemu kembali dengan Evo. Masih dibombardir dengan granat-granat yang ada Ryzen tumbang di belakang. Betul. Akan gak kali ini baju nolai tim Evo? Sekarang tinggal sisa dua pemain lagi dari tim BTR. Luksy dan juga Zuxy. Lemparan bom. Mengenai Luksy yang akan menumbangkannya. Tinggal Zuxy seorang diri tiga lawan satu. Kita bakal lihat apakah dari tim BTR. Bisa buku mundur tapi ternyata. Oh ternyata BTR bakal pulang di posisi kelima belas. Dengan hanya membawa satu point kill. Iya sayang sekali. Dan nice try buat mereka semua yang udah pulang. Sementara kita lihat dari Ion pun. Satu player sudah mulai terjatuh. Red face di depan sana harus berhadapan kembali. Dengan Chase. Seperti kali ini Auro berusaha untuk healing. Masih berada di belakang smoke. Tapi tembakan demi tembakan terjadi. Di sisi lain juga ada victim. Berhadapan dengan 69. Ini banyak banget fight terjadi di mana-mana. Iya kita bakal kayak ini fight masih berlangsung juga. Di mana kita bakal ada di sisi jauh. Lovere bakal termaju ke arah compound dari tim RRQ. RRQ juga sudah mulai berjatuhan. Player mereka tinggal warung seorang diri kayaknya di belakang. Tapi bakal langsung mundur juga dimaju oleh anggota tim Lovere lainnya. Iya betul. Ini posisi dari victim dia seperti tim Siren ya. Atau apa yang biasa 360 derajat di area compound. Tapi sementara spray dari liquid menumbang satu player dari Dranix. Last man ucup di depan sana masih nge-reload. Ada blue zone juga pulang di posisi 14 Dranix. Iya ini sudah mulai berjatuhan juga member-member dari semua tim kiri dan kanan. Mulai tumbang-tumbangan kali ini ya. Benar-benar rusuh banget dari semua sisi map kali ini. Wah ini zonanya parah sih. Ini paling enak. Kayaknya morph masih nyaman banget. Dia gak ada yang gangguin sama sekali. Pergerakannya bahkan NFT juga sudah mulai pulang kembali. Siren tinggal bergerak sedikit lagi bisa menyentuh circle. Iya tampaknya dari tim RQ juga tumbang. Tinggal 10 tim. Hilang 3 tim dalam waktu 1 detik. Langsung serut hilang semua. Zonanya sakit banget ya. Zonanya sakit. Dihalangin lagi sama tim-tim lain. Tapi sementara kita lihat Lovere gak mau bergerak. Masih bertahan di sini. Karena dia tahu sepertinya masih ada beberapa player di belakang rumah. Eh betul banget kita bakal dari tim 21 masih hidup lagi ya. Set ditembak dari jarak jauh through the smoke. Tapi belum menemukan korbannya. Di samping mereka masih ada tim-victim juga. Tapi kita bakal lihat kayak ini tim-tim mulai bertumbangan, berjatuhan. Bahkan tim dengan satu player doang. Dan sisa tiganya. Empat kali ini sudah mulai menahan sakitnya blue zone. Yang begitu sakit dari zona kelima. Ini bakal sulit banget kalau misalkan mau menahan blue zone dan healing. Pastinya karena di sisi lain Evo lagi-lagi bertemu dengan tim lain. Ion sudah mulai pulang satu persatu. Auro juga. Nyala semua. Nyala semua biru-birunya. Dan Evo sangat galak sudah mendapatkan 5 kill point. Betul. Kita bakal lihat dari tim Lovere juga. Ternyata dengan jumlah anggota yang lengkap itu gak menjawabin keselamatan mereka. Mereka masih harus maju lagi. Tapi mereka masih harus masuk ke safe zone. Tinggal menahan posisi mereka. Tapi dari sisi luar. Dari blue zone. Dari balik zona kematian. Ada Thompson yang bakar. Tim Lovere yang memakan satu korban. Iya betul sekali. Di backstep dari belakangnya. Dan sementara kita lihat dari siren. Akhirnya berhasil menyentuh bibir circle. Ini enak juga dari siren posisinya. Dia di high ground. Tinggal lihat ke bawah. Ini bakal ada Lovere juga masuk ke dalam. Wah kelihatan itu bokongnya hands di spray down sama Audrey. Tapi masih sempat untuk merayap ke belakang batu. Iya. Kita bakal lihat dari Geekvamp juga bakal tumbang di posisi ke 10. Dengan membawa 4 kill pada game kali ini. Kita bakal pergerakan tim-tim lain. Seperti saat itu juga sudah mulai bertumbangan. 9 tim tersisa pada game kali ini. Evoz bakal menahan zona. Dan mungkin bakal share-share healing mereka aja. Wow banyak sekali tim yang masih di luar. Red Rocket itu masih hidup loh. Red Rocket. Kan dari dia healing juga. Oh iya. Rebutin healingannya si Smith. Dapet 15 tadi ya? Iya lebih kayaknya sih. Kan ini 11 bawaannya dia deh. Terus di dapet lagi mungkin 15 lagi. Wah enak banget ya. Gak perlu capek-capek ngeloot di area docks. Tapi langsung ambil aja dari kotak orang. Yang looting siapa? Yang healing siapa? Kata si Smith enak banget lu. Tapi pada kali ini kita lihat loh. Morph bergerak maju ke depan sana. Ini yang mereka inginkan. Mereka mau chicken dinner. Walaupun belum menumbangkan siapapun juga. Betul. Harusnya dari tim Siren ya. Bakal dikontes sama tim Morph. Karena mengingat tempatnya Siren adalah tempat yang enak. Masuk ke zona high ground juga. Harusnya dari tim Morph mulai bergerak ke arah mereka. Dimana sementara Siren masih sangat fokus ke arah tim Lofrey. Yang langsung ngeperon-ngeperon. Di balik perpohonan. Tapi di baliknya mereka. Ada juga tim Victim yang bisa mendapatkan clear shot ke arah tim Lofrey. Ya betul sekali. Kenok. Mulai kenok oleh tim Victim. Tapi kita bakal lihat kali ini. Dari Lofrey juga dapatkan warpa-warpa tambahan. Dan Ivoz bakal pulang di posisi ke-7. Betul. Tidak bisa terlalu lama menahan zona. Bahkan juga masih banyak sekali spray terjadi. Lofrey pulang. Karena di sandwich dari banyak arah. Berarti menyisakan 5 tim saja. Yang sudah menyentuh circle ini. Ada Siren, Morph, dan Victim. Ya kita bakal kini bergerakkan juga di tim Siren. Tampaknya harus maju pelan-pelan. Morph berada tepat di bawah mereka. Dengan lengkap 4 anggota mereka. Siren masuk ke top 4 kali ini. Dimana Red akhir tumbang ya. Setelah Sugar lakukan healing cukup lama. Hold lumayan lama. Dan mendapatkan total 6 poin placement. Nomor 4 adalah tim Yoni Sport. Tumbang juga dengan 5 kill. Victim juga mau bertumbangan. Morph tampaknya cukup nyaman dalam zona. Dan mereka mendapatkan center zone. Bentar lagi nih. Betul. Morph diem aja. Dia ngebiarin Victim sama Siren. Tapi ternyata sudah terjadi tembak. Sudah menembak terjadi pada kali ini. Frenzy pun jatuh. Daulah oleh Mox P. Bakal menjadi informasi yang penting pastinya untuk Siren. Bahwa gak cuma Victim. Ada Morph juga di sisi kanan. Betul. Sementara Morph harus bertahan dengan 3 anggota mereka. Dimana Frenzy bakal dipulangkan karena Lobby. Dan Siren bakal dipundi poin mereka. 3 lawan 3 lawan 1 kali ini ya. Betul sekali Victim. Satu player kayaknya bakal dibiarkan bleeding out. Jackhead di depan sana. Tapi masih bisa nge-revive satu lagi. Oke dalam 15 detik semuanya akan bergerak. Morph juga masih berada di luar. Masih belum masuk ke dalam zona. Berarti ini Siren yang bisa dibilang paling enak. Iya betul. Siren harusnya bisa dibilang paling enak. Mereka tinggal menunggu pergerakan. Tapi kalau mereka turun ke bawah. Ini bakal jadi musuh bersamanya Victim dan juga Morph. Itu dia. Dan Renski sudah mulai melihat kepala dari Jaspace. Tadi ada granat yang dilemparkan juga ke bawah. Renski masih dengan sangat sabar menahan. Menunggu sampai zonanya bergerak secara bersama. Mereka akan bergerak beriringan dengan zona. Iya kita bakal gini pergerakannya. Dari Morph bakal langsung ditembak. Dihajar. Tapi dari pergerakannya tim Siren. Mereka tampaknya masih lebih sabar dibanding tim Morph. Mereka menunggu pergerakan tim Morph lebih dahulu sebelum mereka bakal maju. Tapi dia bakalnya dari Sarno Mersi bakal menumbangkan Cisun. Tapi No Mersi bakal terkikis oleh Bluezone. Dan akan tumbang oleh Bluezone. Iya betul sekali. Tadi sempat terlihat juga dari salah satu player Siren di atas Sniper Tower. Ada satu player. Dan Mox P yang tertangkap. Bukan Renski. Zai ada di belakang. Tapi sudah terbakar zona juga. Jaspé terbakar zona. Karena bakal berusaha untuk berlari masuk. Dua aktif player yang masih selamat. Morph pulang. Berarti ini Siren melawan Victim. Tiga. Eh dua lawan dua. Dua lawan dua. Oke kita bakal dari Banyu. Bakal maju ke depan. Bakal one on one dengan Audrey. Dapetkah dia? Membalikkan keadaan. Cisun sudah melakukan healing. Akan cuma muter-muter di batu. Mencari celah. Informasi sudah diperoleh. Bahwa musuhnya berada tepat depan mereka masing-masing. Iya betul. Audrey mengambil alara atas. Wah gila. Berani banget. Sempat terkejut. Kirain bakal benar-benar katak. Akhirnya bakal maju ke depan. Oh zonanya ke arah Victim. Victim harus siap nih. Harus siap diterobos oleh tim Siren kali ini. Kita bakal lihat benar-benar murni. Eh two on two situation kali ini. Betul. Dan ini dari Siren cuma punya pake V1, helm 1. Bahkan Victim Cisun gak pake armor. Berusaha untuk berjaga di belakang. Banyu harusnya tebel nih armornya. Soalnya ditaruh di depan. Betul. Tankernya dia kali ini ya. Tanker. Dan kita lihat Jaspace juga armornya level 1. Oke mulai kelihatan. Gak jadi. Dia mau ngebait. Dia mau keluar supaya si Audrey dapetin ini. Catchnya ke arah Banyu. Oh iya iya. Soalnya Audrey di atas baru tadi. Tapi Cisun juga sabar nih. Lu puter kanan gue tembakin nih. Dan Cisun udah keluar langsung di spray juga. Jaspace lumayan low. Tapi dia bakal dari seorang Banyu. Bakal one on one dengan Audrey. Audrey bakal menangkan one on. Nekan backup dari seorang Jaspace. Tinggal Cisun melawan dua kali ini. Dan bakal lihat dari Cisun. Bakal puter kanan. Bakal spray dengan Thompson kali ini. Bakal spray Jaspace lumayan low. Fauci sembah katung bang dan chicken. Kembali untuk tim si Ren kali ini ya. Wow winner winner chicken dinner. Untuk tim si Ren dengan total kill 7. Gak terlalu banyak. Tapi fight yang dia lakukan cukup rapi. Sampai bisa masuk ke dalam light circle. Bahkan masih bisa clutch two on two dengan victim. Betul. Dan si Ren kembali juga permainan yang tidak menonjol di awal-awal. Tapi dia akhir-akhir mensekir posisi yang enak. Mengubah.